Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku buat baso aci yang super enak Super mentul banget Dan juga ekonomis Ini buatnya sangat mudah banget ya Rasanya enak Dan baso acinya pun sangat lembut dan juga kenyal Mau tau gimana cara membuatnya Dan bahannya apa saja Saksikan terus ya video aku ini Sampai dengan selesai Pertama kita akan merebus Gaji daging sapi Sampai benar-benar lembut Dan menggunakan airnya secukupnya saja Atau sesuai selera teman-teman Nah ini kita sisikan terlebih dahulu Lanjut membuat baso acinya Siapkan air sebanyak 700 ml Lalu masukkan 3 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh leda bubuk Kaldu bubuk secukupnya Setengah sendok makan garam Rebus sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Lalu masukkan 200 gram tepung terigu Dan aduk terus sampai airnya menyusut dan kalis Masak menggunakan api sedang saja Masak menggunakan api sedang saja Airnya sudah menyusut Kita matikan api kompornya Dan langsung saja Ini masih panas Kita masukkan 200 gram tepung tapioca Atau tepung sagu Dan kita aduk Sampai benar-benar tercampur merata Sudah tercampur merata Dan terakhir kita masukkan 3 batang daun bawang Dan kita aduk hingga tercampur merata Dan selanjutnya Kita akan bentuk bulat-bulat Jangan lupa tangannya Ditaburi dengan tepung tapioca Atau tepung sagu ya Agar tidak lengket Lakukan hingga selesai ya Selanjutnya kita akan rebus Sebelumnya airnya sudah dimasak Dan sudah mendidih Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng Agar nanti pada saat direbus Tidak nempel ya Antara satu dengan yang lain Dan kita masukkan Bakso acinya Kedalam air rebusan seperti ini Sesekali kita aduk Agar bagian bawahnya tidak lengket Ini sudah mengambang Artinya sudah matang Tapi kita tunggu sebentar ya Sampai benar-benar matangnya sempurna Sudah matang Kita angkat Dan kita tiriskan Selanjutnya kita akan membuat kuahnya Panaskan minyak goreng Sudah panas Masukkan 6 siung bawang merah Dan 2 siung bawang putih Dan kita tumis sampai matang dan wangi Bawang putih dan bawang merahnya Kita haluskan ya Tambahkan setengah sendok teh Lada bubuk Ini sudah wangi Dan sudah matang Lanjut kita masukkan Kedalam air rebusan gaji tadi Ini gajinya sudah benar-benar lembut Tambahkan garam secukupnya ya Ini pemula Aku masukkan setengah sendok makan terlebih dahulu Jika kurang asin Bisa ditambahkan ya Jadi sesuaikan selera teman-teman saja Tambahkan dengan kaldu bubuk Dan juga disini aku tambahkan dengan Setengah sendok teh micin ya Jangan lupa Jika sudah Kita matikan api kompornya Nah ini sudah siap untuk kita nikmati Sudah aku tambahkan dengan sedikit kecap Dan tambahkan lagi dengan sambal cabainya Agar lebih mantap Tambahkan juga dengan bawang goreng Dan disini aku tambahkan dengan topping tiktak Agar rasanya lebih enak banget ini Sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu Ini bisa dilihat ya teman-teman Sangat menggoda banget Seperti ini Apalagi ada tetelan gajinya seperti ini Hmm kebayang banget ya Ini sangat cocok banget Buat bukaan puasa nanti Sekarang kita lihat Dan ini akan aku cobain Bismillah Hmm rasanya enak banget Apalagi ini bakso acinya Super lembut dan juga kenyal Sangat mudah banget kan Cara membuatnya Buat cemilan mudah Murah Ini rahasianya Gimana? Bisa ya cara membuatnya Semoga bermanfaat video aku ini Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh